Sedulur, Atusan Wargo Deso Karaban Geruntuk Kantor Kejaksaan Negeri Pati, KB Nuntut Kejaksaan Negeri Pati Kanggungusot Dugaan Korupsi Atusan Juta Dana Desa sing dilakukno Kepala Desa. Karong gawa poster sing isinya tuntutan. Atusan Wargo Deso Karaban Kejamaatan Gabus sing kegabung soko Forum Masyarakat Karaban Peduli Forma Kali lakukno aksi unjuk rasanin kantor kejaksaan. Wargo Nuntut Kejaksaan Negeri Pati Kanggungusot Tuntas Onone Dugaan Korupsi Dana Desa Kanggungu Pembangunan Pasar Desa sing nelan anggaran wulung atus wulung puluh kapat juta rupiah. Kepala Desa Ugodi Tengah Rai Nyeleweng no pendapatan asli daerah. Keluruh kasus iki was melebunin Kejaksaan Negeri Pati. Amergoiku Wargo Deso Karaban desek karo Kejari Pati Kanggung secepeteng lakukno proses perkoron. Jadi terkait satu masyarakat Karaban sudah jenuh, sudah jengah dengan aksi daripada Kepala Desa Karaban, yaitu menyalahi etika, melanggar norma-norma di masyarakat. Yang pertama, yang kedua, terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa untuk renovasi atau pembangunan pasar di Desa Karaban, yang indikasinya ada korupsi. Jadi makanya itu kami dari masyarakat Desa Karaban membentuk suatu wadah perkumpulan, yaitu Forum Komunikasi Karaban Peduli, yang disingkat FORMAKALI. Artinya menampung aspirasi, menampung keluhan, menampung segala apa yang terjadi di Desa Karaban untuk kita tindaklanjuti. Untuk itu, terima kasih juga teman-teman media yang sudah meliput gerakan kami, aksi kami. Ini tujuannya satu, kami ingin bikin Desa Karaban, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, menjadi desa contoh sebagai desa barometer di Kabupaten Pati yang bersih, bermolar, bermoral, beretika, dan agamis. Itu tujuan kami, masyarakat Desa Karaban. Sebenarnya tuntutan utamanya apa sih, Mas? Tuntutan kami tidak mulu-mulu. Kalau memang Kepala Desa terbukti korupsi anggaran dan desa, kami minta untuk turun, diberhentikan. Jadi kami ingin, kalau memang Kepala Desa Karaban terbukti melakukan korupsi, kami minta Pak Bupati, Pemerintah Kabupaten Pati, menurutkan Pak Desa tidak dengan hormat. Itu tuntutan kami. Terkait dengan kasus hukumnya seperti apa, Pak Bupati? Tadi kami diterima Bapak Kasih Datun, Bapak Andri, kebetulan Pak Kajari lagi di ketemu Bapak Bupati ya, jadi beliau sudah menyampaikan akan transparan, akan bersungguh-sungguh dengan kasus ini. Jadi janji Bapak Kasih Datun akan menyelesaikan kasus ini seterang-terangnya. Jadi tidak ada yang ditutupi. Kalau memang Kepala Desa Karaban salah, sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, ya tentunya akan diproses secara hukum dengan gablang. Wargo Ngancam bakal melakukan aksi karena masa yang mulai gede yang proses hukum Kepala Desa Karaban. Orang diproses.